Malam hari ini delegasi pemerintah Republik Indonesia khususnya yang diisi oleh anggota PORI dan anggota Kemenlu di dalamnya akan berangkat dengan pesawat Airbus 330 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Al-Aris di Sinai, Mesir yang mana bandara itu adalah bandara militer yang baru saja dibuka oleh pemerintah Mesir khusus menampung bantuan-bantuan dari seluruh dunia bantuan yang dikirim pada malam hari ini adalah bagian dari bantuan pemerintah Republik Indonesia yang dilepas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada hari Sabtu yang lalu dengan tiga pesawat dua Hercules sudah berangkat malam ini berangkat kenapa berangkatnya ketibaannya di Bandara Al-Aris harus bersamaan besok hari pukul tujuh waktu setempat pemerintah Mesir mengizinkan khusus pemerintah Indonesia satu jam setengah untuk ground handling di bandara tersebut dan penerbangannya berbeda karena Hercules membutuhkan waktu dua hari dengan lima kali transit sementara Airbus 330 langsung berangkat perjalanan 11 jam tiba direncanakan ketibaan antara Hercules yang telah berangkat dengan Airbus 330 malam ini akan bersamaan khusus Airbus 330 ini adalah bantuan yang dikoordinasikan oleh Polri baik pengadaan pesawatnya maupun barang-barang yang ada di dalamnya sudah dibagi diatur pembagiannya dari 51,5 ton bantuan pemerintah Indonesia 26,5 ton ada di pesawat Airbus 330 ini berupa bantuan khusus pemerintah Indonesia yaitu alat-alat kesehatan yang detailnya nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan serta dukungan dari Polri yaitu 100 tenda peleton yang satu tenda bisa memuat 50 orang artinya nanti bisa memuat 5.000 orang serta 1.000 selimut untuk musim dingin dan jaket musim dingin romongan yang berangkat pada malam hari ini adalah 9 anggota Polri serta beberapa delegasi dari Kemenlu dan rekan-rekan media kami mengharapkan doa restu dari seluruh warga negara Indonesia masyarakat Indonesia semoga bantuan yang dikirimkan pada hari ini akan tiba tepat waktu dan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi korban dari pertikaian atau perang yang terjadi di Gaza terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!